Intro Partai Gerindra Maluku Utara Kompak mengusung Prabowo Subianto Sebagai calon presiden tahun 2024 Dukungan ini dilakukan dalam bentuk deklarasi Di Maluku Utara sendiri Prabowo Subianto memiliki rekam jejak Yang cukup positif Yaitu selalu unggul dalam pemilihan presiden Intro Keluarga besar Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara Sepakat kembali mengusulkan Prabowo Subianto Ketua Umum Partai Gerindra Untuk kembali dicalonkan sebagai presiden Republik Indonesia Pada pemilihan presiden tahun 2024 Kekompakan Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara Ini dilakukan dalam bentuk deklarasi Yang dibacakan langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhammad Sarif Deklarasi ini pun diikuti oleh Seluruh pengurus partai dari DPC C Maluku Utara Deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto Sebagai presiden Indonesia ini juga disaksikan pengurus DPP Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono Bersama sejumlah kader Gerindra Simpatisan Gerindra dan simpatisan pendukung Prabowo Subianto Kami pengurus DPD dan DPC C Maluku Utara Kader Partai Gerindra dan Relawan Prabowo Subianto Bersama masyarakat Maluku Utara Pada hari ini Mendeklarasikan Pertama Pertama bersatu dan berkomitmen mendukung serta memenangkan Lieutenant Lieutenant General Purnah Wirawan Haji Prabowo Subianto Sebagai presiden Tahun 2024 Dalam sambutannya Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Maluku Utara Mohaimin Syarif mengatakan bahwa Prabowo Subianto adalah orang yang tepat Yang dinilai oleh Partai Gerindra Merupakan pemimpin yang mampu Membawa perubahan Untuk mewujudkan Prabowo Subianto Sebagai presiden Maka dukungan kader sangat dibutuhkan Dan jika berhasil nanti Maka sudah pasti kontribusi Maluku Utara Sangat berarti dalam mewujudkan Cita-cita kesejahteraan bersama Di 10 kabupaten kota Bahwa Partai Gerindra dan masyarakat Maluku Utara Akan membuat sebuah perubahan Peradaban kehidupan berbangsa dan bernegara Dengan menantarkan Bapak Haji Prabowo Sebagai presiden Republik Indonesia Pada tahun 2024 Ini penting masalahnya Kita sampaikan di malam hari ini Agar menjadi Kilas sejarah Yang akan dibangsa Yang akan dikenal Dan sekalipus diketahui oleh generasi setelah kita Bahwa ketika Para Prabowo nantinya menjadi presiden Dan membawa perubahan Bagi kesejahteraan bangsa ini Maka masyarakat Maluku Utara Yang dipelopori oleh Partai Gerindra Adalah bagian Dari Pembuah Dan kemajuan Bangsa dan negara Dan publik Indonesia Yang sama kita cintai Sementara itu Ketua Badan Pengawas Dan Disiplin Partai Gerindra Haji Bambang Kristiono Dalam sambutannya Menginginkan para kader Untuk meningkatkan soliditas partai Kegotong royongan Sangat dibutuhkan Untuk mewujudkan Kemenangan partai Dan mengantar Prabowo Sebagai presiden Indonesia Saya berharap Pengurus Adel Sotasini Partai Sangat Partai Gerindra Selalu Menjaga Memelihara Dan meningkatkan Soliditas Dan kekuempatan Di antara Kita semua Dukungan kepada Prabowo Subianto Sebagai presiden Indonesia Pada Pilpres 2004 Sudalah final Hal ini juga ditegaskan Bambang Kristiono Dengan dukungan bulat Dari partai Untuk ketua umum Sebagai presiden Maka tidak ada Tawar menawar lagi Dan seluruh kader Wajib mengamankan Dan mewujudkan Cita-cita tersebut Seperti apa yang Saya sampaikan tadi Bahwa Pak Prabowo Untuk partai Gerindra Itu sudah final Sudah tidak ada lagi Diskusi Apa Apa Argumentasi Kita sepakat Semua pengurus Semua Kader Semua simpatisan Pada Gerindra Sudah bulat Tekannya sudah bulat Untuk kembali Mengusung Pak Prabowo Sebagai Calon Presiden Republik Indonesia Dan itu yang saya sampaikan Kepada sejenak pengurus Dan Kader yang ada di Malu Tim Liputan Gamalama TV Seperti Besok Sampai Malu Semua ngomila Selevy Selevy isches Seperti Besok